Siap-siap, kita berpetualang dengan kuda besi dari Inggris yuk. Wush, wush, wush. Iya, itu dia yang barusan lewat. Land Rover Defender, rajanya roda empat di segala medan. Eit, sebelum kita mulai jalan-jalannya, ikut unyel dulu yuk. Mampir ke West Midland Inggris untuk melihat bagaimana mobil keren itu dibuat. Come on. Nah, untuk membuat mobil Land Rover seri Defender, semua berawal dari tempat ini. Yap, di sini bahan baku berupa gulungan aluminium akan dipotong dan dicetak satu persatu. Sesuai dengan bentuk dan ukuran yang dibutuhkan. Seperti ini nih, mesinnya sudah bekerja secara otomatis mencetak kap mobil. Bagian-bagian mobil lainnya juga gak ketinggalan kok. Wih, lihat. Deretan mesin cetaknya banyak sekali ya. Haa, untung ada robot yang bantu mengindahkan hasil cetakannya. Jadi semuanya serba cepat. Selanjutnya, hasil cetakan akan disimpan dan disusun rapi pada rak seperti ini. Kemudian diangkut dengan mobil khusus untuk proses selanjutnya. Eh, bagian mobil yang lain tunggu ya. Nanti tiba giliran kalian diangkut juga kok. Oh iya, sebelum dirakit menjadi mobil yang utuh. Setiap bagian mobil akan diberi lubang untuk pemasangan baut-baut. Putar sana, putar sini. Semua dilakukan dengan robot canggih ini. Mantap. Wih, lagala. Nah, kuil ini lama betul ya. Orang tua disuruh nunggu lama-lama. Aduh, jadi apa enggak ya? Acap Pak Raden jalan-jalan. Pak Raden, unyil sudah datang nih. Gimana? Keren enggak Pak mobil unyil? Apanya yang keren ya? Mobil apaan ini ya? Mana cukup? Kita berdua di dalam mobil sekecil ini. Nah, unyil. Ada-ada saja kamu ya. Ya, Pak Raden. Sebelum pakai mobil off-road beneran. Mendingan kita pakai ini dulu aja Pak. Ah, pokoknya Pak Raden tidak mau ya. Lebih baik Pak Raden pergi sendiri saja ke pabriknya. Bisa aku mati nantinya Pak Raden. Wah, aduh, 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 aduh seperti ini. Eh, Pak Raden, tunggu dong. Unyil ikut. Sip, selanjutnya kita masuk proses perakitan. Eh, sudah ada badan mobil yang berbentuk tuh. Hmm, kayaknya sih bagian belakang mobil ya. Tuh, benar kan? Badan mobilnya dipasang di rangka mobil. Badan aluminium yang merupakan ciri khas mobil ini. Bukan hanya kuat dan ringan. Aluminium juga tahan karat loh. Sehingga bagi pemilik kendaraan ini bisa memakai mobilnya selama apapun. Tanpa khawatir akan rusak. Oke, lalu kencangkan badan mobil pada rangkanya dengan baut ya. Pembuatan lubang-lubang baut ini tidak hanya dilakukan oleh robot-robot yang canggih. Beberapa diantaranya juga dilakukan dengan tenaga manusia loh. Setelah bagian belakang mobil, kemudian ada bagian pintu yang menunggu untuk dipasang pada rangka. Wah, rangka mobilnya sudah pada antri tuh. Eh, sabar ya. Unyil pasang satu-satu deh. Sebagai kendaraan sport yang dibangun secara semi-handmade, mobil ini digarap oleh para pekerja yang sudah terlatih. Seperti mengamplas bodi mobil bagian lampu ini, yang dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin. Ayo om, gosok terus. Biar makin mengkilap bodinya. Untuk menyempurnakannya, baru deh digosok dengan bantuan alat khusus. Eh, sudah beres nih. Selanjutnya mobil akan diangkat ke atas dan menunggu antrian untuk proses pengecatan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Warna putihnya cantik dan mengkilap ya. Terdapat beberapa warna lainnya yang gak kalah keren. Seperti silver, abu muda metalik, abu tua metalik, merah marun metalik, hitam dan juga hijau. Nah, sekarang kita masuk pada proses perakitan mesin pada casis. Tuh, rangka casisnya sudah mulai diangkut. Untung ada mesin. Kalau diangkut manual, pasti berat tuh. Para teknisi langsung mulai memasang peralatan yang akan menyangga mesin nantinya. Mobil yang mulai diproduksi secara masal pada tahun 1948 ini, memang khusus memproduksi kendaraan 4WD full time. Yang artinya, setiap saat selalu menggunakan penggerak 4 roda. Berbeda dengan mobil biasa, yang hanya menggunakan dua penggerak roda. Loh, 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 ada apaan tuh di sana? Oh, ternyata ada mesin mobil yang akan dipasang pada casis, teman. Supaya mesin pas ditempatkan, di bawah sudah ada teknisi mesin yang akan mengerahkannya pada posisi yang tepat. Aduh, untung aja gak jatuh kena kepala unyil. Ah, bisa benjol tuh. Asik, sebentar lagi mobil jagoan unyil mau jadi. Nih buktinya, dashboard alias papan instrumen untuk panel-panel kebutuhan mobil sudah disiapkan dan akan dirakit. Di dashboard ini, kemudian mobil, pengaturan AC, sampai sistem hiburan akan dipasang. Tuh, lihat. Kabel-kabelnya saja banyak banget. Kalau sudah beres, lalu pasang daripada casis. Posisinya ada di bagian depan mobil ya. Sip, satu rangkaian casis beserta dashboardnya sudah siap meluncur. Waktunya pemasangan pada rangka mobil. Eh, ada om bule yang lagi mengencangkan bagian atap mobil tuh. Mau unyil bantuin kok om? Wah, mobil-mobil yang sudah hampir jadi, pada berbaris semua. Yang satu ini, jangan sampai ketinggalan dipasang om. Yap, pintu mobil. Biar gak berat, pemasangan pintu dibantu dengan mesin angkut otomatis. Petugas teknisi hanya cukup menggeser pintu ke bodi mobil dan dipaskan saja pemasangannya. Proses selanjutnya, mobil akan diuji cobakan dengan air yang sangat dingin yang disemprotkan ke badan mobil. Lalu juga disenari dengan lampu. Ini untuk menguji ketahanan dan kualitas cat mobil. Pastinya dong, mobil ini kan memang jagonya segala medan. Jadi mau cuaca dingin atau panas sekalipun, no problemo. Ini dia, mobilnya yang sudah jadi. Keren kan? Oh iya, unyil juga mau berbagi info nih. Ternyata Land Rover adalah merek mobil tertua kedua di dunia yang menggunakan sistem penggerak empat roda setelah mobil Jeep. Bahkan pada tahun 1860, pabrik yang dimiliki J.K. Starley ini dulunya adalah pabrik perakitan mesin jahit. Lalu berubah menjadi pabrik sepeda dengan nama Rover. Dalam bahasa Polandia, Rover sendiri berarti sepeda. Nah, pada tahun 1930, barulah Rover memproduksi mobil sebagai kendaraan penunjang pertanian. Kemudian berkembang menjadi kendaraan multifungsi, termasuk sebagai kendaraan militer. Sementara di Finder, diproduksi 15 tahun kemudian. Bentuknya yang klasik dan daya tahannya di segala medan menjadi incaran para pecinta kegiatan offroad. Mantap! Mobil dengan daya jelajah tinggi ini memiliki 6 speed atau kecepatan transmisi manual dengan jarak gigi rendah. Hal ini sangat membantu saat mobil menghadapi medan dengan kondisi curam sampai 47 derajat. Selain itu, terdapat pemuncian gigi yang membantu mengurangi perputaran roda dan memaksimalkan traksi pada permukaan licin. Di Finder memiliki kapasitas mesin 2200 cc yang menghasilkan tenaga 360 torsi. Jadi, dapat memberikan tenaga maksimal saat berada di kondisi jalan yang sulit. Selain sangat tangguh dan mampu melahap medan terberat sekalipun, pengemudi juga dilibatkan dalam pengendaliannya. Tidak ada bantuan elektronik berlebih yang akan mengurangi kehasilkan ber-offroad secara murni. Cihui kan? Untuk interior, tampilannya cukup sederhana, kokoh dan praktis. Misalnya saja kursi yang dibungkus kulit, begitu juga untuk pegangan kemudi. Untuk sistem hiburan, mobil ini memiliki bluetooth, konektivitas tanpa kabel, dengan audio streaming. Ayo, yang suka berpetualang, mobil ini bisa mengajak kita jalan-jalan dengan konsumsi bahan bakar mencapai 5 km per 1 liternya. Pastikan kalian membawa uang cukup ya. Ini nak unyil, inilah salah satu mobil yang sudah selesai dibuatnya. Nah, bagaimana? Ayo. Naik mobil membuat kita jadi percaya diri, ya kan? Hmm, gimana ya pak? Tampilannya sih sederhana ya? Sama kayak mobil unyil. Eh, eh, eh. Biar begini ya. Harganya itu muah hal naik unyil. Bisa sampai 900. Kita coba tuh. Coba, ayo kita cek dulu klaksonnya. Ayo. Eh, waduh Pak Raden. Jangan pencet-pencet sembarangan. Nanti rusak. Siapa yang mau ganti 900 dutanya pak? Tidak apa, tidak apa. Lagung Pak Raden sudah minta ini.